Kalau kita hanya menjadi teman saat senang, ya makan, oh usahanya untung, wah pergi tamasya, begitu rugi berantem, ada masalah berantem, itu namanya hanya teman dalam suka. Kita harus menjadi teman dalam suka dan duga, karena ketika bangsa Indonesia dijajah aneka suku berperang bersama-sama, kita punya bonding yang kuat menjadi satu bangsa, perjuangan bersama. Demikian juga dalam pernikahan atau membangun relasi, bahkan bisa juga untuk dalam bisnis, saya berkongsi dari tahun 92 sampai hari ini, gak pecah kongsi, buka usaha ya kongsinya sama lagi, kenapa? Kita udah mengalami suka dan dukanya bisnis, untung ruginya, ditipu, divina, dikianati, udah cocok sekali, tapi terutama perjuangan bersama, itu yang menjadikan hubungan menjadi kuat.